Sebuah masjid di kota Solo, Jawa Tengah punya tradisi unik setiap bulan Ramadan dengan membuat bubur khas banjar, yaitu bubur samin yang dibagikan kepada warga. Tradisi puluhan tahun ini berawal dari komunitas masyarakat banjar yang merantau ke Solo. Inilah Masjid Darussalam di kampung Jayangan, Solo, Jawa Tengah yang setiap bulan Ramadan selalu sibuk memasak bubur samin. Para takmir serta warga sekitar terlihat sibuk menyiapkan bubur samin yang merupakan bubur khas banjar, Kalimantan Selatan. Aktivitas memasak dimulai selepas waktu sholat duhur. Dari mulai merancik bahan-bahan hingga memasak bahan utama berupa beras. Tidak lupa dicampur juga dengan minyak samin. Disinilah proses yang cukup menguras tenaga karena bubur harus diaduk tanpa henti. Awalnya tradisi ini dilakukan oleh warga perantuan dari banjar. Namun dahulu bubur ini hanya dibagikan kepada jamaah yang sholat mahrib dan berbuka di masjid saja. Mulai tahun 1985, bubur mulai dibagikan kepada warga sekitar. Yang dipakai untuk berbuka bersama dan untuk membagikan, itu belum dibagikan, itu adalah bubur banjar samin. Lama-lama tetap masih untuk berbuka kuasa bersama, sehingga tahun 1985 itu memproklamatkan lagi bahwa bubur banjar samin, bubur banjar samin dibagikan kepada masyarakat. Karena yang berminat banyak sekali, maka dibagikan. Pertama kali ya itu sedikit, cuma 15 kilo, itu habis-habis. Selepas sholat asar, bubur samin dibagikan kepada warga yang sudah mengantri. Mereka tidak pernah melewatkan bulan ramadhan tanpa menikmati bubur samin ini. Dan rasanya yang khas dengan rempah-rempahnya membuat banyak orang yang selalu ingin kembali menikmati. Karena kapasitas masjid yang terbatas, warga pun harus rela bergantian masuk. Beberapa tertahan di gerbang sembari menunggu giliran. Namun hal tersebut tidak mengurangi minat warga untuk mendapatkan bubur samin. Ikut ambil antri bubur samin. Kenapa sih bu, kok? Soalnya kan khasnya di sini kan memang kayak gitu kan. Memang khas dibaljar kan memang setiap taunya, cuma adingnya kan di sini aja ya. Gak di tempat lain. Kalau menurut ibu, mungkin kayak bubur samin di tempat lain, rasanya lebih enak yang di sini atau? Kayaknya kalau saya rasa tempat lainnya kadang gak ada ya. Otomatis sih khas banget kalau yang di sini. Sudah turun-temurun berarti ini? Iya, udah lama banget. Dari dulu. Bubur ini adalah salah satu contoh dari perpaduan tradisi yang ada di kota Solo, Jawa Tengah. Menarik sekali untuk dicoba. Rasa bubur yang nikmat dengan cita rasa rempah yang kuat ini. Nah, jika Anda tengah berada di Solo, tidak ada salahnya mampir ke Masjid Darussalam untuk mencicipi bubur lezat ini. Karena tradisi ini hanya muncul setahun sekali sepanjang bulan Ramadan.